hai oke balik lagi dengan saya exo black disini sekarang kita mau masang kembali dari bodi-bodinya vispal listrik ini atau yang saya sebut exo black Oke langkahnya apa aja kita simak berikut ini yang pertama kita pasang bodi dek tengah itu ini enggak saya lepas semua ya jadi dari bagasi yang dek tengah sama dek bawahnya itu saya jadikan satu memang tapi hati-hati di sini nah itu saya sempat terjepit kena bodinya terus lain itu juga dipastikan untuk pemasangannya selaras atau center ya jadi pastikan seluruh lubang bautnya juga pas dan presisi di sini perlu kesabaran kalau buru-buru berarti ada yang patah juga sih oke untuk setelah ini berarti kita memasang bautnya nah disini ini udah saya percepat ya soalnya nanti kalau ngikutin alurnya banget terlalu lama untuk berasi videonya disitu saya pasang bautnya disitu saya pasang bautnya yang di bagian atas itu ada dua baut ukuran 10 terus yang di bawah deck itu ada empat buah baut kencang kan normal aja ya karena kalau terlalu kencang nanti bisa doll ya maklumlah kualitasnya yang murah juga oke pasang penutupnya jangan lupa dan pastikan semuanya sudah rapi ya sesuai alurnya nah untuk langkah selanjutnya saya memasang bagasinya dulu ya karena bagasinya ini nyimpil juga ini disini ada dua baut obeng plus itu kita pasang pastikan juga pemasangannya jangan terlalu kencang-kencang nanti takutnya doll juga karena ini hanya bautnya langsung nempel ke plastiknya nggak ada besinya oke dirasa sudah kencang kita coba dulu buka tutupnya center kalau sudah center kita tetap trap semuanya sesuai untuk langkah selanjutnya yaitu kita pemasangan bagian bagian bodi belakang nah disini perlu diperhatikan bahwa disitu kan ada kabel-kabelnya yang kita lepas ya dari bodinya jadi rangka ke bodi itu harus dipasang kembali jangan sampai nanti setelah dibaut semua lupa konektor-konektor kabel-kabelnya ya jadi pastikan konektor kabelnya semuanya dipasang untuk lampu-lampu dan bagian pengecasan perlu diperhatikan juga ya nggak mungkin kan sih nggak mungkin terbalik ya tapi perlu diperhatikan posisi konektornya kepalanya memang beda-beda tapi ya hanya mengingatkan saja kalau salah pasang nanti ya ada yang aus takutnya konsletkan gitu untuk seterusnya yaitu pemasangan bautnya ya Oh ya di sini saya rapikan dulu sesuai atau tidak center atau tidaknya lalu konekkan lagi kabel-kabel selanjutnya yang dari kontrol oleh itu setelah itu saya rapikan biar nanti waktu pemasangan enggak ada yang getar-getar ya ini saya memasang baut di bagian bawahnya untuk spotboardnya itu ada dua baut jadi jumlah totalnya empat baut ya dua kanan dua kiri oke serasa sudah kencang kita selanjutnya pemasangan di bagian bagel belakang ya nah disini juga ada triknya karena ini lubang bodi dan lubang rangka itu selisih ya jadi kita perlu ngetrik agar center semuanya jadi ini ada bagian lubang yang saya lebarkan lagi karena kalau enggak nanti hasilnya kita geser-geser enggak sesuai jadi nanti ada yang bodi yang keluar gitu ya perlu perhatian khususlah karena barang murah itu ya enggak selalu bagus tapi yang enggak bagus itu bisa kita perbaiki Oke selanjutnya selanjutnya untuk pemasangan jog ya ini pastikan dulu semuanya kencang tapi kencang biasa aja jangan sampai dol oke langkah selanjutnya yaitu pemasangan jog di sini saya masangkan MCB dulu ya MCB nya itu pakai baut plus lalu 4 buah baut 10 itu untuk seluruh jognya jadi dua atas dua bawah bawah dalam maksudnya oh ya di sini juga saya ngetting ulang bagian jognya ya jadi kunci atau cantelannya jog itu buat mengunci ke bagian dalamnya itu saya setting ulang nah ini waktu pemasangannya saya lupa ya untuk bagian deck bawahnya deck bawah yang sebaliknya itu kalau tadi kan deck bawah yang atas ya ini deck bawah yang bawah ya pemasangannya nggak mudah sih karena decknya itu enggak full nah selanjutnya untuk bagian sparkboard juga saya skip nah itu karena udah ada yang bagian shock ya jadi pembongkaran dan pemasangannya hampir sama juga semoga semoga kalian kalau penasaran ya lihat aja pembongkaran bagian shock depannya nah selanjutnya kita lanjut pemasangan untuk bagian depannya sayap depannya ini jangan sampai keliru nanti takutnya senyap ke kanan maunya ke kanan malah senya yang nyala ke kiri ya jadi perlu dilihat juga warna kabelnya di sini cukup mudah cuma yang penting itu merapikan kabelnya ini karena kalau seperti yang dari pabrikan itu kabelnya gantung semua jadi kadang kalau kita kena lubang itu geter dan bunyi pemasangannya seperti ini perlu diperhatikan juga yang bagian bawahnya itu yang samping bawah itu itu karena harus sesuai alurnya nah disitu saya perbaiki lagi untuk langkah selanjutnya pemasangan dan baut di bagian belakangnya ya satu sebaliknya oke disitu ada empat baut di bagian kanan dan empat bagian kiri nah perlu diperhatikan juga itu bautnya hanya nempel ke bodi ya jadi bukan ada penguatnya lagi jadi untuk mengencangkannya juga kita harus ekstra hati-hati nah ini terus saya lanjutkan bagian dek bawahnya nyambung ke sayap depannya itu itu ada empat buah tapi bautnya beda ya ada yang besar dan kecil dua besar dan dua kecil untuk selanjutnya ini pemasangan dasi nya ya dasi nya itu cukup mudah tinggal terapkan ke atas lalu jangan lupa pasangkan emblemnya nah seperti itu disini bautnya yang dari pabrikan itu cuma dikasih satu ya baut plus aja sebenarnya itu ada lubang baut 10 tapi ya besoklah kita pasang lagi oke untuk langkah selanjutnya itu pemasangan di bagian batok lampunya ya atau batok speedometernya ya ini rapikan juga speedometernya itu kabel-kabel konsolnya itu jangan sampai ada yang tergencet kalau tergencet ya bahaya karena akan terjadi konsleting listrik enggak sewaktu itu juga konsletnya tapi jangka waktu yang lumayan agak lama tapi kalau udah konslet ya cukup merepotkan juga jadi perlu di hati-hati dan diteliti lagi alurnya sesuai atau tidak kalau bukan tukang ya pelan-pelan aja yang penting ngikutin alurnya aja kalau nggak bisa jangan dipaksa Oke karena kalau yang dipaksa itu pasti sakit sekali oke langkah selanjutnya ini saya pemasangan yang banyak bautnya itu ada di bawahnya dibaliknya kalau biasanya motor normal kan ada di depannya atau di sampingnya ini dibawahnya pastikan juga udah kuat sesuai semuanya nah langkah selanjutnya sepionnya kita pasang kanan kirinya ini untuk spionnya sekedar info aja ya itu bautnya berbeda sama baut pabrikan yang biasa kita temui itu dia pakai baut 12 kalau eh amurnya 12 bautnya itu tiga belasan jadi beda kalau yang kayak kayak merk yang lain itu kan 14 ya umurnya pun 14 jadi selisih lah tapi kalau beli variasi yang spionnya mau makan aneh-aneh ya ya perlu diperhatikan juga karena bautnya beda nah ini cara saya mengencangkan spionnya saya duduk diatasnya biar kelihatan sesuai atau tidak atau ada yang kelewatan nanti kalau ada yang untung babatnya terpasang semua semuanya berfungsi dengan normal ya Nah ini kita pencet remnya nyalakan bisa oke level speednya juga normal terus jobnya yang sudah saya setting ulang sebelumnya waktu membuka itu susah ya waktu ngunci pun susah jadi saya setting ulang lagi ini bagian bagasi tengahnya lalu kita cek juga untuk lampu-lampunya semuanya nyala normal atau enggak atau takutnya ada konektor yang saya kelewatan maklumkan bukan tukang atau bengkel ya cuma bengkel dadakan daripada ngerjain di luar kerjain di sendiri Oh ya ini lampunya sudah saya ganti LED semua ya kalau pakai yang lampu bolangnya itu boros di baterai saya rasa boros baterai karena watchnya pun kan berbeda ya antara lampu biasa sama lampu LED dan terangnya pun berbeda apalagi dari nyalanya sangat berbeda sekali nah ini juga bagian stoplampenya juga sudah saya ganti semuanya normal jalan dengan baik terus ini ya kemarinan dagihan sini ada yang keluar-keluar ya bodinya ini udah center semua ya di bongkar itu ada plus dan minusnya juga kalau minus ya berarti bautnya punya sisa bodinya ada yang bocel halo plusnya ya yang tadinya kurang menarik jadi lebih rapi lagi ini udah saya coba ya semuanya normal ya merjalan dengan normal Oke selanjutnya tinggal kita tes jalan-jalan menonton aja Oke segitu aja video kali ini jangan lupa subscribe like dan komen nah tanyakan aja apa yang kalian inginkan atau perlu ditanyakan di Exo Black ini Terima kasih